Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun Hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Dipanggil menjadi muridnya Kutipan dari Injil Yohanes Bab 1 ayat 43 sampai dengan ayat 45 Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya Ikutlah aku Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus Filipus bertemu dengan Nathaniel Dan berkata kepadanya Kami telah menemukan dia Yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat Dan oleh para nabi Yaitu Yesus anak Yusuf dari Nasaret Sobat Katolikana Apa yang terbesit dalam pikiran Anda mengenai bacaan Injil hari ini? Dalam Injil hari ini dikisahkan tentang peristiwa perjumpaan Yesus Dengan sejumlah orang yang di kemudian hari dikenal sebagai kedua belas rasulnya Mengapa Yesus memilih dua belas orang sebagai rasulnya? Mengapa jumlah rasulnya hanya dua belas orang? Bukankah Yesus bisa saja memanggil lebih dari dua belas orang untuk mendampingi tugas dan karya puartaannya? Sobat Katolikana Jika ditelah lebih lanjut Angka dua belas yang menjadi angka bilangan para rasul merupakan angka simbolis Dalam kitab kejadian maupun keluaran disebutkan bahwa Israel terdiri dari dua belas suku Dan Yesus memilih kedua belas rasulnya sebagai lambang bahwa dia hendak membangun kembali suku-suku Israel tersebut Sehingga akhirnya julukan ke dua belas disematkan kepada para rasul yang mendampingi Yesus Meskipun di kemudian hari ada Judas Iskariot yang berkianat kepadanya Sobat Katolikana Misi penghartaan kabar kembira tidak bisa kita pelajari hanya dari buku-buku semata Melainkan diperlukan juga relasi personal yang erat di antara kita dan Yesus dalam hubungan murid dan guru Kita semua diutus olehnya bukan untuk menjadi tuan namun diutus sebagai hamba yang bertugas untuk melayani sesama dan tentu saja untuk melayani gerejanya Dan pelayanan yang dituntut dari kita adalah pelayanan yang penuh kasih dan rendah hati seturut teladan yang diberikannya Marilah kita berdoa Ya Tuhan Allah kami Ajarlah kami setiap hari Agar menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan penuh kasih terhadap sesama Ya Tuhan kami sadar sebagai seorang manusia Kami rapuh dan tidak berdaya Berikanlah kekuatan yang kami perlukan untuk dapat menjalankan tugas kami sebagai murid-muridmu Semua ini kami mohon demi kemuliaan namamu kini dan sepanjang segala masa Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media sosial Radio Katolikana dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!